Semakin rajin di devoliasi, maka produktivitas hijauan itu akan tinggi. Kalau saya sarankan, kita mencoba untuk membaiki kondisi lahan dengan memupuk dengan pupuk kandang. Nah ini, sering sekali pertanyaan demikian. Kalau saya, saya menyarankan untuk memberian pakan, itu kalau saya jangan tunggal. Sebetulnya edukasinya adalah manajemen devoliasi tadi. Sehingga kalau saya antara kering dengan hijauan, itu semuanya baik untuk pakan hijauan. Tetapi memang dalam kondisi apa diberikan, dalam kondisi masyarakat lokasi seperti apa yang diberikan, itu yang kemudian menjadi pemilihan teknologi yang untuk diberikan tersebut. Oke, teman-teman kita sambung lagi. Jadi, untuk pemanenan batas bawah tadi, ya nggak harus nunggu ini ya, Bu ya. Nunggu benar-benar bakal bunganya itu muncul baru ditebang. Nggak harus ya, Bu ya. Tapi, biar dia nggak diari juga, Bu. Karena kandungan air terlalu tinggi, kemudian kecernaan juga sangat gampang gitu kan. Ini juga menyebabkan diari tadi. Kalau bisa nyebutin hari, di hari keberapa sih, Bu? Sebenarnya dia paling aman buat mulai dipanen. Pemuluh gama umami ini biasanya, sebenarnya 45 hari itu sudah bisa. 45 hari? 45 hari sudah bisa, gitu ya. Kemudian, tapi rata-rata peternak kita ada yang 60 hari, ya. Berkisar 45 sampai 60 hari. Oke. Itu sudah menurut saya paling ideal untuk pakan ya. Untuk pakan. Karena kalau kita mau gunakan untuk bibit, tentu akan berbeda. Kalau bibit nanti prinsipnya adalah semakin batang tua, gitu ya, sehingga steknya itu semakin tua, itu akan menyebabkan kemungkinan untuk tumbuhnya si stek itu menjadi lebih optimal. Oke. Jadi, untuk semua rumput, 45 sampai 60 hari paling aman? Iya. Itu lebih ideal ya. Dengan kondisi, kondisi tadi ya, terkontrol, begitu. Itu yang ada demikian. Jadi, teman-teman, untuk seluruh hijauan, ya, teman-teman bisa, ini rekomendasi yang kita peroleh dari kesempatan pagi hari ini, 45 sampai 60 hari itu paling aman? Iya. Paling ideal dengan? Biasanya, kalau pas musim hujan, itu lebih cepat. Oh, lebih cepat. Karena biasanya pertumbuhan hijauan musim hujan itu cepat banget. Tapi kalau musim kemarau, itu biasanya lebih lama. Sehingga biasanya sampai 60 hari, gitu. Sehingga rata-ratanya di 50 lah, ya, kalau kita di antara tengah-tengah. Oke. Bu, saya ingin memperdalam sebenarnya, Bu. Kan tadi dijelasin kalau rumput itu berbunga, kemudian serat kasarnya meningkat, kemudian protein kasarnya menurun, daya cernanya juga menurun. Tadi, Bu, udah analogikan. Satu kilo yang kita makan, 9 ons keluar, 1 ons masuk, ya, Bu, ya. Misalnya itu, kan. Kenapa, Bu, kenapa ketika berbunga, kemudian serat kasarnya itu tinggi? Apa sih yang sebenarnya terjadi mungkin teman-teman yang sebagai penyuluh, gitu, teman-teman juga mahasiswa yang dengerin pada sempatan siang hari ini bisa mengetahui juga, Bu? Betul. Jadi kalau tanaman itu sudah berbunga, maka secara metabolisme tanaman itu akan terfokus, gitu ya. Proses itu untuk kepembungaan. Oke. Nah, biasanya nanti sudah akan terlihat dari performanya aja, kalau tanaman itu sudah berbunga, itu mesti akan entah terlihat lebih kaku, ya, lebih keras. Lebih keras. Karena memang semua nutrisi hasil fotosintesis yang tersedia pada tanaman, itu di alokasikan untuk pembungaan bunga. Karena itu memang tanaman itu kan secara regulasi, ya, pengaturan pertumbuhannya itu sudah, subhanallah ya, semuanya sudah diatur. Begitu misalnya sudah, oh, saatnya untuk berbunga, maka, ya, oke, mereka akan menggunakan cadangan makanan itu untuk proses pembungaan. Tapi itu yang kemudian menyebabkan tanamannya, dari sisi tanamannya, ya sudah, apa adanya saja. Padahal dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya umur dari tanaman sampai ke defoliasi, tentu mereka akan survive dengan tanaman. Sehingga kadang-kadang nanti perbandingan antara daun dengan batang itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Karena semuanya sudah larinya ke pembungaan. Ke bunga. Jadi semuanya terfokus nutrisinya untuk pembenihan, ya, Bu, ya, untuk regenerasi dia. Sehingga juga secara alami itu kan juga sudah sunatulahnya, ya, bahwa mereka akan memperlanjutkan kehidupan itu dengan reproduksi, dengan generatifnya dari bunga biji itu, gitu. Kalau berhubungan dengan selulosa, hemiselulosanya, tidak ada beda, ya, Bu, ya? Ya, itu sebetulnya karena tadi, karena faktor semakin umur tanam, ya, penuaan, sehingga lignifikasinya kan semakin maksimal. Sehingga... Jadi kandungan ligninnya meningkat? Betul, iya, karena lari. Betul, proses, betul. Itu nanti proses lignifikasi yang larinya tadi adalah kekecernaannya. Sehingga kenapa kemudian istilahnya semakin tua umur tanaman, lignin kontennya semakin tinggi, sehingga kecernaannya menjadi... Oke, jadi teman-teman ini tadi, ya, kita juga menemukan jawabannya, nutrisinya, semuanya beralih ke bunga, kemudian ligninnya itu meningkat, teman-teman. Kita tahu bahwa lignin ini sulit dicerna, ya, Bu, ya, ketika dia berikatan dengan sumber serat yang ada di hijauan. Oke, teman-teman, selanjutnya, Bu, kalau Ibu saran nih buat teman-teman ketika teman-teman, oke, mutusin buat saya nanam gama umami lah. Nah, produktifitasnya tinggi, kemudian, apa, dia tidak berbunga, nutrisinya tadi juga bisa terjaga, ya, Bu, ya. Nah, cara merawat gama umami supaya produktifitasnya sama kayak di fakultas penerakan ini seperti apa, Bu? Dari nanam sampai panen. Oke, jadi pertama pengolahan lahan, ya, jelas pengolahan lahan itu ada, tetap bagaimanapun juga, tergantung dari lahan teman-teman. Jadi kalau saya biasanya di peternak itu mereka kan kadang melakukan pengolahan, pengolahan lahan itu macam-macam, ada seluruh lahan kadang diolah, gitu kan, dibacak semua. Ada yang tidak diolah semua, tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang akan ditanami. Itu silahkan, monggo, tentu teman-teman semua punya preference sendiri, karena saya tidak tahu kondisi lahan dari masing-masing. Kalau misalnya lahannya seperti Gunung Kidul, yang banyak batu, banyak, itu tentu kalau dibacak semua tidak bisa. Sehingga itu teman-teman sudah bisa mengatur sendiri, itu satu di pengolahan lahan, karena manajemen lahan itu saya silahkan ke teman-teman. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan stack yang tepat, gitu ya. Stack yang tepat biasanya kita gunakan stack itu minimal terdiri dari dua mata tunas. Dua nut, ya, dua mata tunas. Kemudian kita tanam, untuk tanam, musim tanam itu penting. Karena bagaimanapun juga, yang namanya, betul, penanaman-tanaman itu mesti kita harus mencari sumber apa yang paling utama. Kalau mau nanam berarti harus ada? Sumber air. Air itu harus ada. Jadi kapan tersedia air, itu adalah tepat untuk menanam. Sebentar lagi ini sudah mulai musim hujan ya, ini silahkan dari teman-teman untuk menyiapkan diri, gitu ya, untuk menghijaukan lahan, menyiapkan pakan, gitu. Karena bagaimanapun juga, produktivitas ternak tergantung dari pakan. Nah, kemudian setelah olah-lahan, menyiapkan stack, biasanya kalau saya menyerangkan ke peternak, nanam itu tidak miring, tetapi tidur. Oh, tidur. Jadi lebih memilih buat tidur? Tidur, begitu. Sedikit ditutupi tanam? Betul. Setelah di lahan kita, kemudian ditidurkan. Karena beberapa reference dan juga beberapa hasil di penelitian kita, dengan ditidurkan, itu optimalisasilah terbentuknya tiller, tunas di masing-masing stack, itu maksimal. Tapi kalau miring, itu kadang-kadang yang di atas ini, ya satu, dua. Nah, ini yang kemudian di hasil penelitian kita ataupun di hasil observasi itu, kadang-kadang dari satu tunas begitu bisa sekali tanam aja sudah mulai banyak sekali. Itu yang salah satu yang bisa kita peroleh. Kemudian setelah itu, jangan lupa, biasa ya kalau kontrol, Alhamdulillah sejauh ini kita tidak ada hama ya. Kalau hama pada rumput itu jarang kita temui dan tidak ada laporan. Sejauh ini tidak ada laporan. Sejauh ini kita belum ada laporan ya. Karena kadang-kadang kan ada model karat daun gitu ya yang sering terjadi. Nah, ini kita belum mendapatkan laporan dari teman-teman multi lokasi yang kita gunakan. Terus kemudian nanti setelah itu defoliasinya penting gitu. Karena semakin rajin didefoliasi, maka produktivitas hijauan itu akan tinggi. Saya pernah menemui di peternak karena saking sayangnya dengan rumput, kadang-kadang rumputnya tidak dipotong. Malah mereka lebih baik ngarit di tempat lain, tapi rumputnya itu untuk jagan-jagan seneng gitu. Ini salah satu juga, padahal semakin rajin dipotong, tanaman itu rumput itu akan produktivitasnya naik. Tetapi mohon sekali lagi, kita juga melihat kebutuhan tanaman. Salah satunya adalah pupuk. Kalau saya sarankan, kita mencoba untuk membaiki kondisi lahan, itu dengan memupuk itu dengan pupuk kandang. Jadi, kalau saya demikian. Karena kita berharap apa yang ada dari lahan, kita bawa ke kandang. Apa yang sisa kandang, kita bawa ke lahan. Itu simple gitu ya. Karena kita berharap ada sustainable yang ada di situ. Ya, walaupun sebenarnya pupuk dalam penelitian itu pupuk N diberikan, urea, dan seterusnya. Tetapi, untuk kita dari sisi aplikasi di lapangan peternak, monggo, aplikasi itu yang bisa applicable dilakukan di masyarakat gitu. Karena sekarang urea pun juga mahal. Nah, kasihan kalau harus punya kartu tani untuk bisa memperoleh. Nah, ini juga hal-hal yang berat kalau kita menggunakan. Sehingga kalau sarankan, pupuk kandang aja udah sangat cukup untuk kebutuhan hijauan kita. Makanya kalau biasanya saya sarankan peternak pagi ngaret kan, itu dari kandang bawa sisa fesis, sisa pakan, dan seterusnya itu kembalikan ke lahan. Kemudian aktivitas lahan pulang ke rumah bawa rumput. Itu simple sekali seperti itu saja. Saya rasa itu. Jadi, rumput itu sebetulnya sesuatu yang sangat mudah gitu ya. Ini kenapa keuntungan kita dengan rumput? Rumput itu sekali tanam, oh tapi yang paling penting lagi satu, jarak tanam. Oh, jarak tanam. Oke, belum ya. Belum, Bu. Jadi, saya selalu menyarankan. Yang ideal berapa, Bu? Kalau untuk gambar umami, saya menyarankan satu kali satu. Satu kali satu? Iya. Kenapa? Penting, Bu. Benar, Bu. Saya potong. Teman-teman tuh banyak, nggak sabar, Bu. Wah, lahan misalnya satu ukuran tertentu ya, Bu, ya. Misalnya 20 kali 10 gitu. Itu ditanam serapan. Mungkin karena logikanya tanam pertama udah panen banyak. Nah, itu gimana, Bu? Nah, itu kalau saya, misalnya itu lahan mau digunakan untuk nursery. Nursery itu untuk pembibitan, nggak apa-apa. Jadi, misal, supaya lahanku kan sempit, tapi saya mau tak buat untuk bibit. Niatnya untuk bibit ya. Jadi, biar nih, segini ini dulu sampai berapa? 90 hari mau saya buat bibit, nggak apa-apa. Itu untuk nursery namanya. Nah, karena nanti yang kita kejar adalah bukan produktivitas biomasa, tetapi stek batangnya. Silahkan kalau seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi, kalau untuk keberlanjutan kita penyediaan bank pakan atau sumber pakan, saya sarankan jarak tanam itu penting. Karena apa? Kita kan berlanjut nih, usia rumput itu perennial, menaun. Jadi, tidak hanya setahun, dua tahun ya. Nah, apa yang terjadi? Pertama, ini hasil awalnya mungkin produktivitas batangnya bisa besar-besar gitu ya. Tetapi, kalau ini jarak tanamnya terlalu mepet, tahun kedua nanti, ini belum tahun kedua ya. Tahun kedua, ini bisa 3-4 kali lipat jumlah batang anaknya. Dampaknya nanti apa? Karena rapet, maka terjadi kompetisi dari nutrisi, pencahayaan, ruang, dan seterusnya. Dampaknya apa? Mesti yang terjadi adalah ukuran batang dan tanaman mengecil. Itu yang sering terjadi. Dan itu kami temukan di peternak kami, mitra kita juga ya. Itu kemarin begitu pun, Nafi, dulu besar-besar kenapa? Tetapi, kita lahan-lahan, semua sudah umpek-umpekan, sudah sangat penuh. Dampaknya, kasihan bagi. Nah, apa yang harus dikerjakan kalau sudah seperti itu, maka harus dilakukan penjarangan. Mau tidak mau, rumpun ini harus di, ya, sebagian diambil, dipindahkan ke lokasi yang lain. Kasian gitu ya, karena ini adalah tanaman itu butuh nutrisi, butuh lahan, dan seterusnya. Sehingga kalau saya sarankan kenapa satu-satu itu minimal bisa, ini ya, satu kali satu begini mereka akan punya space gitu. Ini nanti potong, padahal sebegitu potong, anak-an itu nanti akan jumlahnya tiga-dua kali lipat dibanding sebelumnya. Nah, ini yang biasanya, oh ya, satu lagi untuk produktivitas gitu. Sering sekali produksinya kok katanya 60 kilo ini dan seterusnya. Sekali lagi, bahwa kita menghitung produksi hijauan itu nggak bisa sekali panen. Jadi, harus melihatnya adalah sepanjang tahun. Dalam artian, dari devoliasi pertama sampai dengan devoliasi ke-enam, misalnya begitu. Yang dalam musim kemarau dan musim penghujan dalam satu tahun itu. Di rata-rata, betul. Itu baru kita akan bisa mengetahui. Oke, berapa sebenarnya produktivitas dari satu rumpun tadi ya, Bu ya? Oke, teman-teman, tadi ya, cara menanamnya sudah dijelaskan. Teman-teman nanti bisa back-back buat mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Bu Nafi. Tapi yang paling penting tadi juga waktu menanam, ya, Bu ya. Kemudian perawatan lahan sebelum ditanam. Kemudian cara menanam. Tadi menarik sekali karena sebagian teman-teman mungkin karena males buat nutupin, Bu. Ada yang masih miring. Tapi tadi gama umami, teman-teman direkomendasikan buat ditidurkan, ya, Bu ya. Kemudian dipupuk dengan pupuk kandang, cutting periode, ya, Bu ya. Jadi defoliasi juga tadi penting. Nah, Bu, sebenarnya gama umami ini, Bu, teman-teman kan banyak pertanyaan juga. Proteinnya kan tinggi, Bu. Nah, bisa nggak dia dipakai buat pengemukan tunggal? Oke, betul. Nah, ini sering sekali pertanyaan demikian. Kalau saya, saya menyarankan untuk memberian pakan itu kalau saya jangan tunggal. Maka nih, kan rumputnya sudah misalnya ada nih, ada yang proteinnya sangat tinggi sendiri. Karena apa? Protein yang ada dari tanaman A, itu nanti asam amino terutama ya larinya, nanti akan berbeda kandungan dengan asam amino dari tanaman yang lain. Nah, kalau saya pertanyaan itu, kombinasi untuk pakan idealnya tetap berupa rumput dengan legum-leguman. Itu sangat penting, apalagi untuk proses breeding atau untuk proses indukan, untuk mendapatkan pedet atau cempe yang kualitas baik, kelangsungan reproduksi dan ternak, itu sangat penting. Karena di kacang-kacangan, di legum-leguman, itu sangat tinggi yang itu tidak ada di rumput-rumputan. Nah, sehingga kalau saya tetap menyarankan bagaimanapun juga rumput untuk pakan tunggal, lebih baik untuk ditambah dengan kacang-kacangan. Kombinasikan itu antara rumput dengan legum, misalnya 5 banding 1 atau berapalah monggo, tetapi ada imbangan itu. Karena itu kandungan-kandungan dalam legum-leguman itu sangat-sangat tinggi dan itu penting ya, terutama nanti untuk kesehatan-kesehatan reproduksi. Oke, itu sudah terjawab juga ya pertanyaan teman-teman di rumah, jadi di mana-mana bahwa hijauan makanan ternak itu jenisnya apapun tidak boleh tunggal ya, tetap direkomendasikan, dikombinasikan dengan leguminosa. Prinsipnya gini, kalau saya masuk, semakin beragam jenis pakan yang masuk, itu berarti semakin beragam jenis asam amino yang masuk. Semakin beragam berarti semakin melengkapi kebutuhan pakan. Jadi semakin beragam, semakin istimewa lah ibu ya kesimpulannya. Ya termasuk, nah ini ibu, saya mau jelasin, saya mau nyinggung soal konsentrat nih ibu ya. Tapi sebelum ke konsentrat ibu, lebih apa, lebih apple to apple kalau misalnya kita bandingin antara hijauan dengan pakan kering ibu, perdebatan juga ini. Nah, menurut ibu sendiri, penggunaan yang bijak kapan harus pakai pakan kering, kapan harus pakai hijauan, nah ini pertimbangannya apa aja sih ibu? Ya, kalau saya sering ke peternak gitu ya, saya akan lihat, jadi kita sering mendampingi peternak gitu kan, saya akan memberikan perlakuan yang berbeda, saya akan berbicara berbeda pada saat saya bicara di Gunung Kidul, kemarin misalnya pekan kemarin saya ke daerah Imogiri, Silopamioro gitu ya, dengan saya bicara mungkin di Merapi. Itu akan kondisi berbeda, karena kondisi itu akan juga membuat teknologi ataupun sistem yang kita berikan juga berbeda. Kalau saya di Gunung Kidul, dalam musim-musim kemarau seperti ini tentu kita semuanya tahu kondisi masyarakatnya pakan itu susah, mereka harus membeli dan seterusnya. Nah, teknologi awetan di situ itu dibutuhkan, memang itu memerlukan teknologi-teknologi pengawetan hijauan. Sehingga pada saat ini musim seperti ini, sementara lagi hujan, tentu semuanya sudah hijau, melimpah, maka bisa menggunakan alternatif teknologi pengawetan. Satu, pengawetan itu apa saja ya, nanti kita akan macam-macam ya, tetapi kalau kita bicara di puncak Merapi, yang bisa jadi nih ya, sepanjang tahun itu ada, pakan hijauan itu tersedia, walaupun juga mesti akan ada terjadi pengurangan, tetapi hijauan itu ada. Kalau kita menceritakan itu dengan pengawetan, itu juga tidak akan tidak masuk, karena masyarakatnya mereka punya waktu kok untuk ini, dan juga mereka tersedia di sekitarnya, dengan hijauan jalan saja masih rumput bisa, malah kadang-kadang berbunga di mana-mana, itu kan sebetulnya edukasinya adalah manajemen defoliasi tadi ya. Sehingga kalau saya antara kering dengan hijauan, itu semuanya baik untuk pakan hijauan, tetapi memang dalam kondisi apa diberikan, dalam kondisi masyarakat lokasi seperti apa yang diberikan, itu yang kemudian menjadi pemilihan gitu ya, teknologi yang untuk diberikan tersebut. Tapi intinya bahwa basic dari pakan hijauan itu, dengan menggunakan teknologi yang macam-macam, ya itu sebagai sarana kita saja untuk penyediaan keberlangsungan. Kan pakan itu harus kontinu ya, kontinu dari sisi kualitas maupun kuantitasnya gitu, iya. Kalau jenis juga kan harus konsisten sebenarnya ibu ya? Ya, kalau jenis pun ada beberapa itu malah kami ajari dengan membuat kalender pakan. Oh, ada kalender. Ya, jadi kita jangan terpatok ya, apalagi ini peternak kita masih peternak yang jumlah ternaknya terbatas, apalagi kalau sudah bisa berasosiasi bagus, tapi sebenarnya ada sistem kita harus tahu lah, pakan itu sekarang tersedianya apa nih, gitu. Itu sebenarnya juga salah satu alternatif supaya tidak tergantung dengan pakan A saja, yang begitu pada saat harga pakan naik, kalang kabut. Misalnya ini yang belum punya lahan-lahan gitu ya, sehingga idealnya sih punya lahan ya. Kalau idealnya sudah punya lahan, di mana-mana saya bilang kalau saya, bukan karena saya dari hijauan, tetapi untuk punya ternak idealnya ya punya lahan. Bagaimanapun seperti itu, karena lahan tadi sumber pakanya. Itu kalau kita sudah punya lahan sendiri, sudah tidak tergantunglah dengan harga pasar yang di luar. Paham, paham, paham. Jadi repot juga kalau, ya kayak sekarang misalnya kita, contoh ya Bu ya, kangkung kering ya. Betul. Panen raya ini pada saat sekarang ini kita buat video, dia harganya sudah di tingkat HR-nya sudah Rp3.200 sampai Rp3.300. Kalau buat pakai breeding sangat tidak masuk. Sangat tidak masuk. Jadi solusi lah ya Bu ya, hijauan ini. Oke, teman-teman, itu seputar kita bahas dari gama umami, sejarahnya, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman gunakan ya untuk gimana nih gitu, cara memberi makan ke ternak, pemilihan rumputnya seperti apa, bahkan sampai ke tingkat memilih antara pakan kering dan hijauan. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Bu, pesan buat teman-teman Bu tentang hijauan, kemudian tentang gama umami juga boleh Bu. Silahkan Bu. Baik, terima kasih rekan-rekan peternak untuk berhasil usaha peternakan. Silahkan manfaatkan sepenggal tanah yang ada di sekitar kita dengan nyeblok ke stek rumput apapun itu, salah satunya rumput gama umami yang bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif. Intinya manfaatkan sekitar kandang kita dengan sumber pakan apa yang bisa kita kembangkan di situ. Salah satu alternatif untuk bisa menyiapkan pakan bagi ternak kita. Harapannya pakan tersedia tentunya ternak akan sejahtera. Nah, ternak sejahtera tentunya peternak juga lebih makmur dan bahagia bersama keluarga. Oke, terima kasih Bu. Dokter umami, luar biasa. Iya, Bu ya. Kita juga doain Ibu semoga sertifikasi gama umami juga berjalan dengan lancar, Bu. Ya, pelepasan ya. Biar para peternak juga nggak bingung. Ini sebenarnya rumput gajah atau rumput gama umami, Bu. Nah, jadi semoga Ibu juga lancar dalam menjaga penuhan Ibu ini. Dan semoga menjadi amal jariah buat Ibu. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Satu video buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita nanti bahas yang lain juga sedikit mungkin menyinggung tentang jenis-jenis rumput di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.